Si spesialis baterai jumbo datang lagi nih brother Karena udah terpatri banget ya di otak gue Kalo misalkan kalian nyari handphone Dengan kapasitas baterai yang jumbo Kalian bisa berlabuh ke Vivo Y10 Seperti yang kalian tau Ada Vivo Y20 Kemudian Vivo Y30 Dan Vivo Y50 ya Sama-sama pake kapasitas baterai gede Yaitu 5000 mAh Selain itu, line up yang lain juga ada nih Y12, kemudian Y15 Y17 dan juga Y19 Itu sama-sama juga tuh Pake 5000 mAh Selain kapasitas baterai yang gede Si pendatang baru ini nih Vivo Y20s Ini punya RAM dan internal storage yang gede juga RAM nya 8GB Internal storage nya 128GB Gede banget ya Itu gue rasa cukup deh Buat gaming Ataupun buat nyimpen banyak aplikasi Dan mainin game berat Gue rasa masih oke Selain tadi Hal yang sudah gue sebutkan Ini tuh Gue ngerasainnya ya Megang handphone ini Nggak kerasa Kalau misalkan lo Megang handphone dengan kapasitas baterai yang gede 5000 mAh Karena tipis Nggak tebel gitu ya Nggak tebek Kalau bahasa betawinya gitu ya Dan menurut gue ini salah satu handphone yang Tertipis sih Di kelas 5000 mAh Karena ketebalan itu cuma 8,41 mm Sama satu lagi nih Ada yang menarik Dari si Vivo Y20s ini Karena Untuk keamanan Ataupun security nya Dia tuh pake fingerprint yang ada di samping Pihak Vivo itu menyebutnya Ultra Fast Side Fingerprint Scanner Dan ini menurut gue Ngebuka kunci layarnya tuh Cepet banget Kurang dari sedetik nih ya Dari posisi lock Kemudian gue Sentuh dikit Langsung kebuka brother Cepet banget memang Tapi apakah baterai yang besar RAM yang besar Dan internal storage yang besar Didukung juga Dengan performa yang oke Karena Si Vivo Y20s ini Pake Qualcomm Snapdragon 460 Menurut gue Ini Dibilang oke juga enggak Dibilang nggak oke Juga enggak gitu ya bro Karena doski ini Pake GPU yang setara Sama Snapdragon 665 Yaitu GPU Adreno 610 Yang ngebikin kalian Kalo mainin game berat Macem kayak Genshin Impact Gitu ya Grafisnya tuh masih ngelawan bro Nah untuk di video kali ini Gue enggak ngecek Antutu Benchmark Karena gue cek di Playstore itu Udah enggak ada bro Antutu Benchmark Gossip-gosipnya sih Si platform itu katanya Platform yang gampang dibayar Sama beberapa brand gitu Karena Ya gimana ya Kadang suka ada mungkin Ada brand yang Iseng-iseng request gitu Gue pengen skor Antutu gue naik Jadi gue rasa Gue ngetesnya enggak pake Antutu Benchmark Gue ngetesnya pake PCMark Benchmark Yang menurut gue ini Cukup kredibel kok Dan setelah gue tes Pake PCMark Benchmark Hasilnya itu 5738 Kalau dibilang jelek Enggak juga Dibilang bagus Enggak juga Menurut gue ini so-so Dan kita nanti bakal cek deh Performas secara keseluruhan Buat main game Genshin Impact Karena si game Genshin Impact ini Menurut gue Rada-rada nge-prank sih Kalau misalkan kalian download Di Play Store Itu tuh Size-nya cuma beberapa Berapa ratus MB gitu ya Tapi pada saat lo main Masuk ke dalam gamenya Itu kalian harus Mau download file Sebesar 5,8 GB Lumayan gede kan ya Dan Gue juga bakal ngetes Performa Keseluruhan Si Vivo Y20s ini Dengan mainin game Genshin Impact Kurang lebih setengah jam aja kali ya bro Kita bakal cek apakah grafisnya keteteran atau enggak Apakah ada patah-patah Ataupun nge-lag Apakah ada penurunan Apakah ada frame drop Atau apa gitu ya Nanti bakal kita cek Baterai 21% Terus sekarang kita akan main Genshin Impact Disini Oke Baiklah brother Ini sudah hampir Setengah jam Bewok main Genshin Impact Kondisinya ini Untuk kecerahan Dan juga volume nya Ini gue rata kanan semua ya Kemudian gue memang sih Mainnya pake koneksi wifi Nanti kita bakal cek Oke Stop dulu 30 menit Dan kita akan cek Sisa baterainya Tadi kan 21% ya Dan sekarang itu Sisa baterainya 13% Berarti selama setengah jam Main Genshin Impact Itu berkurangnya sekitar 8% Brother Menurut gue main Genshin Impact Selama setengah jam Baterainya memang cukup irit sih bro Mungkin ini padu padan Antara Funtouch OS 10.5 Kemudian Android 10 Dan satu lagi nih Di vivo juga ada Ultra Game Mode Atau vivo multi turbo 3.0 Dan ini juga diimplementasikan Di vivo Y20s Tapi sebenernya gue sendiri belum tau sih Apakah si vivo Y20s ini Upgradeable ke Android 11 Tapi secara logik ya Device yang sudah menggunakan Android 10 Itu udah pasti Upgradeable sih Ke Android 11 Baterainya irit Tapi apakah Memang pengecasannya Juga cepat Karena seperti yang kalian tau Kapasitas baterainya itu gede 5000 mAh Dan Pada saat gue tes charging Si vivo Y20s ini Dari kondisi 0 Sampai 100% Doski ini bisa terisi full Selama 2 jam 42 menit Ini memang terjadi Berkat teknologi 18W Fast Charging Yang terdapat Di vivo Y20s ini Kemudian Selain itu Ada juga nih Fitur yang namanya Reverse Charging Caranya tuh gampang banget Kalian sambungin aja Portnya Ke masing-masing handphone Kemudian masuk Ke bagian setting Kemudian Ini kalian ketik aja OTG Dan disini Kalian harus aktifkan Fungsinya untuk Menjadikan vivo Y20s ini Sebagai powerbank Untuk mengecas Di handphone yang lain Nah Ini sudah Ngecas handphonenya Kalian bisa liat ya Ini handphonenya lagi ngecas Charging Sekarang kita akan masuk Ke part kamera Vivo Y20s ini Disupport Dengan kamera depan Ataupun kamera selfie Yang punya resolusi 8MP Kemudian kamera belakangnya Ada 3 Main kameranya Punya kekuatan 13MP Kemudian lensa makro Dan juga bokehnya itu Sama-sama 2MP Including juga dengan flash Dan berikut adalah Beberapa hasil kamera selfie Dan juga kamera belakang Dari vivo Y20s Oke ini adalah Hasil perekaman video Kamera depan Vivo Y20s Sekarang bakal Gue switch ke kamera belakang Dan ini hasil Perekaman video kamera belakangnya BTW gue pake resolusi ini 1080px berada Dibanderol dengan harga 3 jutaan Atau lebih tepatnya 3 juta 99 ribu Atau 3 juta 100 kurang seribu Kalian bisa langsung Meminang vivo Y20s ini Yang punya RAM Gede 8GB Internal storage nya 128GB Maka Qualcomm Snapdragon 460 Baterai nya juga jumbo 5000 mAh Dan punya 4 kamera Maksudnya 4 kamera ini Kamera depan Kemudian dengan AI Triple camera ya Brother Menurut gue ini Cukup oke kok Dan worth it Buat kalian miliki Ditambah Varian warna ini Yang disebut sama mereka ini Outsidian Black Ini buat gue tuh Kece banget bro Gak alay Kekinian banget Dan kalo misalkan gue gini-giniin Itu ada kayak efek Reflex Reflexing nya gitu bro Tuh Keren kan ya Sebenernya untuk vivo Y20s ini Udah bisa kalian beli nih bro Dari tanggal 27 Oktober kemarin Dan Untuk pembelian headphone ini Kalian tuh bisa ngedapetin Statter Pack Indosat Uri Do gratis Plus Kuota sebesar 21GB Yang bisa kalian pake Selama 3 bulan Full Brother Kalo misalkan Memang Kalian udah di site Pengen beli Ngeliat desainnya yang kece Kapasitas baterai yang gede Seperti yang gue sebutin tadi gitu ya Langsung aja deh Mendingan kalian meluncur Ke website resminya vivo Ataupun beberapa Social media nya mereka Bawak rasa cukup Edisi review vivo Y20s ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like Comment Share Dan juga subscribe Channel youtube pricebook Pricebook beauty Dan juga pricebook otomotif Bawak pamit Assalamualaikum brother Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax